Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Ayah Hakim. Pada mata kuliah potensi bahan galian non-logam, pada pertemuan satu ini kita akan bahas tentang silabus dan juga peraturan perkuliahan. Kita akan mulai dari silabus terlebih dahulu. Secara umum, materi kuliah pada bahan galian non-logam ini adalah di mana mahasiswa itu nantinya dapat memahami apa saja jenis-jenis bahan galian non-logam, terutama yang berlilai ekonomis, serta dapat ditambang secara mementungkan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui di mana lokasi keterdapatannya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi, dan bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan sumber daya untuk menghitung berapa jumlah sumber dayanya dan juga untuk menentukan bagaimana cadangannya. Kemudian secara khusus, kita akan belajar apa yang disebut sebagai keterdapatan bahan galian non-logam, metode eksplorasi, penambangan, bentuknya, dan juga pemanfaatannya. Ini adalah beberapa pustaka yang dimanfaatkan pada mata kuliah potensi bahan galian non-logam ini. Yang pertama ada Orgeology and Industrial Minerals, an introduction dari Anthony Evans. Kemudian ada bahan galian industri, yang diterbitkan oleh PPTM. Kemudian yang ketiga adalah Industrial Minerals and Rock. Dan juga yang terakhir, Introduction to Industrial Minerals. Jadi dari materi kuliah yang ada, diharapkan mahasiswa dapat menambah sendiri pengetahuannya dengan membaca beberapa rekreasi yang ada di halaman ini. Kemudian jurnal juga sangat disarankan untuk dibaca, karena jurnal itu menunjukkan adanya informasi-informasi yang baru yang belum tersangkup di dalam buku. Sehingga tentang metode eksplorasi, metalurgi, kemudian pemanfaatannya itu sangat baik untuk dibajari dari jurnal. Ini adalah topik bahasan yang akan dibahas selama satu semester ke depan, di mana saya akan mengisi pada pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh, hingga UTS. Dan selanjutnya, Ibu Teti Indriati akan melanjutkan perkuliahan mulai dari minggu ke-9 hingga UAS. Jadi pada pertemuan pertama ini, kita akan bahas tentang pendahuluan terlebih dahulu, kemudian di minggu depan kita akan mulai bahas tentang agregat, kemudian bagaimana batu gambing dan dolomit, kemudian pabrik semen di minggu ke-6, minggu ke-7 adalah tentang belerang, bentonit, dan juga fosfat. Dan untuk ujian tengah semester akan mencakup dari materi-materi tersebut. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu pengertian dari bahan galian non-logam. Jadi bahan galian non-logam itu kadang-kadang disamakan dengan bahan galian industri dan batuan, di mana pada bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai industrial minerals and aggregates. Kemudian secara umum, bahan galian non-logam adalah bahan galian, selain bahan bakar, biji logam, dan juga air, yang dapat digali, kemudian dapat digunakan secara langsung ataupun tidak langsung, dia harus kadang-kadang memanfaatkan, untuk memanfaatkan harus diolah dulu, kadang-kadang juga tidak. Sehingga ini adalah pengertian dari bahan galian non-logam. Mengapa kita perlu mempelajari bahan galian non-logam? Karena di sekitar kita, dengan bertambahnya teknologi manufaktur, kemudian adanya perkembangan industri yang memerlukan bahan baku yang mempunyai spesifikasi tertentu, maka secara mutlak kita memerlukan pemahaman bagaimana kita bisa mendapatkan bahan galian tersebut, di mana lokasinya, kemudian berapa volumenya, untuk menghitung sumber daya tersebut, dan juga cadangannya, dan juga untuk mendapatkan informasiku semua, itu memerlukan proses yang panjang, mulai dari eksplorasi hingga pengolahan. Contohnya sendiri, misalkan di tambang tradisional, itu dimanfaatkan berbagai jenis pasir, lempung, kemudian di industri menengah, itu diperlukan adanya kuali batu pasir, kuali pasir silika, ataupun di skala yang lebih besar lagi, diperlukan material-material yang sifatnya khusus, seperti bentonit, zeolit, kaolit, dan seterusnya. Jadi, bahan galian non-logam sendiri mempunyai banyak spektrum, mulai dari pemanfaatan dari skala kecil, kemudian hingga dimanfaatkan untuk skala besar. Kalau kita merujuk ke peraturan, maka akan ada beberapa terminologi untuk menjelaskan aspek kegiatan pertambangan. Ada pertambangan untuk mineral biji, ada pertambangan untuk bahan galian batubara, mineral industri, dan juga bahan galian konstruksi. Nah, kita akan bergerak di dua yang terakhir itu. Jadi, kita akan belajar tentang bahan galian industri dan juga bahan galian konstruksi. Pada UU nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, di bab 6 sendiri itu dijelaskan bahwa ini adalah beberapa aspek yang dibahas di sana, yang diturunkan di PP22 tahun 2010 dan juga PP23 tahun 2010, di mana pertambangan mineral itu meliputi mineral radioaktif, logam, bukan logam, dan juga batuan, dan pertambangan batubara itu ada di luar dari catupan yang ada di atasnya. Sehingga, mata kuliah kita ini akan membahas kurang lebih ini, mulai dari bukan logam dan juga batuan. Mungkin ada beberapa mineral radioaktif yang akan dibahas di sini, tetapi tidak akan mendetail. Pada undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, ditunjukkan pengertian dari mineral bukan logam jenis tertentu, yaitu mineral bukan logam yang mempunyai nilai yang tinggi, kemudian untuk mendapatkannya itu tidak mudah, contohnya batu mulia dan juga hitam, atau juga mineral logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan dari industri strategis. Contohnya, batu gamping, kemudian ada pasir kuarsa yang juga dimanfaatkan untuk industri semen. Ada juga beberapa sinonim yang digunakan untuk menjelaskan bahan galian non-logam. Ada bahan galian golongan C, yaitu merujuk pada bahan galian non-logam. Yang kedua, ada bahan galian konstruksi, itu umumnya ditunjukkan oleh bahan-bahan galian yang digunakan untuk konstruksi bangunan, seperti untuk keperluan pengurukan, misalkan mengurukan tanah uruk, kemudian pasir, kemudian batu dan sirtu, atau juga beberapa bahan galian non-logam yang digunakan untuk keperluan industri tidak langsung. Contohnya, sebagai bahan baku semen, bahan baku batu-bata, genteng, kaca, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada yang disebut sebagai bahan galian industri, itu adalah bahan galian yang digunakan untuk keperluan manufacture, jadi untuk keperluan industri yang lebih tinggi, tingkatannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah bahan galian non-logam ini. Semoga apa yang bisa disampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.